Intro Semenjak Goseba berhasil membuat mobil hasil rancangannya sendiri Kini Retsu jadi kepikiran untuk merancang Sonic yang baru juga guys Sebagai seorang kakak, dalam hatinya Retsu tentu saja tidak ingin di kalahkan oleh adiknya Tetapi sebelum Retsu menemukan ide untuk mobil barunya Ia telah memodif di Sonic dengan banyak settingan yang membuat gue jadi kesal Kenapa ya? Gue kesal karena Sonic melaju bukan dengan caranya sendiri Gue bakal meledek Retsu dengan sebutan si jelek tukang meniru Ada-ada saja ya Oke deh, langsung aja kita bahas Let's go Intro Jina-san,こんにちは Piddy Toysへようこそ 今日は元気ですか? Aなたが元気だと嬉しいです 準備はできましたか? それでは始めましょう Hihi Raquel Walau Goseba adalah adiknya sendiri, tetapi di lintasan mereka berdua adalah saingan Saat Retsu sedang merenung sendiri di taman, tiba-tiba Kake Teshin muncul Kake Teshin mengejeng Retsu untuk mampir ke tempatnya Prof Ogami Di labnya Prof Ogami, Retsu diizinkan untuk melihat-lihat isi labnya Di sini, Retsu tergagum-gagum dengan kecanggian alat di labnya Prof Ogami Dengan bangga, Prof Ogami menyomongkan dirinya merasa lebih hebat dari Prof Suci Huh, dasar, Ogami jelek Saat Retsu sedang berjalan-jalan di lab, ia bertemu dengan Rei dan Genkondo Rei yang tidak senang dengan kehadiran Retsu menantangnya untuk balapan Tantangan pun diterima Saat sedang balapan, Retsu tiba-tiba memikirkan bagaimana mobil cipta Prof Ogami Yang diberi banyak senjata berat malah bisa melaju sangat cepat Nah, dari sinilah Retsu menyadari kalau kecepatan mobil ciptaan Prof Ogami Tidak hanya terletak di motor atau baterai saja Tetapi juga terletak pada permukaan chassis-nya yang dibuat datar Sehingga hambatan udara dari bawah chassis jadi sangat kecil Wow, nice! Prof Ogami yang telah mendengar rencana Retsu untuk membuat mobil baru Mengizinkan Retsu dengan sesuka hati untuk menggunakan alat di lab-nya Projek pembuat mobil baru pun dimulai Semangat ya Retsu! Hihihi Saat mobil barunya Retsu hampir selesai Tiba-tiba Goh muncul dengan ekspresi yang sangat kesal Goh lagi-lagi menuduh Retsu telah menjadi anak buah Prof Ogami Prof Ogami yang kebetulan juga berada di sana Menantang konten Retsu untuk balapan di lintasannya Tetapi karena Sonic baru belum selesai Balapan pun ditunda keesokan harinya Hari pekandingan pun dimulai Walau hari dingin hujan Tetapi balapan tetap berlangsung Dengan perasaan masih kesal Goh berpikir kalau Sonic yang baru telah diberi senjata penghancur Balapan pun dimulai Let's go! Saat Star, Sonic melaju lebih dulu dari Magnum Ternyata Sonic baru cukup cepat juga ya Hihihi Magnum yang hendak penyusul Sonic Malah dialang-halangi oleh Sonic Ternyata Retsu sengaja guys Ia ingin membuat Goh nantinya terkejut Dengan kemampuan Sonic baru yang sebenarnya Balapan pun jadi semakin sengit Magnum yang baru saja menyusul Sonic Jalur lurus Jadi tersusul kembali saat di tikungan Sonic memang jagonya nikung ya Hihihi Melihat Goh yang sangat polos Akhirnya Retsu memberitahu Goh Bahwa Sonic yang baru memiliki bentuk rancangan Yang sangat berbeda dari Sonic sebelumnya Di mobil baru ini Retsu merancang bentuk bodi yang seluruhnya Berfungsi seperti sebuah sayap Retsu merancang mobilnya dengan bentuk yang lebih aerodinamis Dengan begitu gaitan kebawah jadi lebih besar Berbeda dengan steklen Magnum yang membutuhkan waktu lama agar stabil Sonic yang baru bisa melaju dengan kecepatan yang hampir sama Baik itu di lintasan lurus maupun di tikungan Ini juga berkat adanya sistem mekanisme di bodi Yang cara kerjanya hampir sama dengan sistem DRS di Formula One Wow Sugoi Oh iya Nama mobil Sonic yang baru ini adalah Hurricane Sonic Yang artinya badai angin Namanya ini diberikan oleh Prof. Chia Hihihi Aku tidak akan kalah dari pengkhianat Majulah Magnum Itu dia Pasti mau menabrakku Apa yang kau lakukan Cepat bereskan dia Oke deh gimana Hurricane Sonic juga hebat ya Kalian lebih suka Hurricane Sonic atas akun Magnum nih Komen di bawah ya Hihihi Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you Ja Matane Sub indo by broth3rmax